Oke baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meluki Kurniawan dari PT Unitama Analitika Perkasa. Kami distributor untuk alat instrumen kimia dan agilan teknologis untuk spektroskopi. Di sini kita akan presentasi tentang analisa lingkungan menggunakan ICP-MS yang merupakan alat instrumen kimia untuk gilogam. Baik, kami nanti akan kehadiran dari Agilent Teknologis, yaitu Mrs. Mel Datan, Berlalu merupakan channel partner manager untuk Indonesia dari Agilent Teknologis. Please, Mrs. Melda, times is yours. Oke, terima kasih Pak Luki. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Seperti yang disebut oleh Luki, saya Melda, channel partner manager dari Agilent. Pada kesempatan hari ini, kami ada dua pembicaraan topik tentang analisis enviro. Yang pertama adalah Mr. Stephen Pang, spektroskopi business manager Agilent, yang akan membahas tentang spectral interference di ICP-MS. Dan bagaimana teknologi terkini dapat menghandle spectral interference di analisis sampel environmental ini. Kemudian, pembicaraan kedua adalah Dr. Li Shuping, atomic spectroscopy application scientist Agilent, yang akan menunjukkan ICP-MS mass hunter software Agilent nantinya. Selama webinar ini, kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan ketik pertanyaan Anda di chat box. Kami akan menjawab pertanyaan itu selama atau di akhir webinar ini. Oke, let's start with our first speaker. Stephen, the floor is yours. Oke, terima kasih Ibu Melda. Selamat pagi semua ya. Terima kasih di atas kesempatannya untuk Bapak dan Ibu terhormat untuk joining kita ya, webinar kita. Jadi, ini mungkin kali pertama kami menggunakan Zoom untuk presentasi ini. So, may I have a quick check, can you see my screen? If you can see my screen, you can just type the yes on the chat box ya, just to confirm that everything is working. Okay, ya. So, jadi presentasi kita, tajuknya ialah recent advances ya, berkembangan terkini in overcoming spectral interferences in ICP-MS environmental analysis dengan subtitle-nya Agilent State-of-the-Art Collision Reaction Cell Technology. Nama saya Stephen Pang, merupakan sebagian daripada team business spectroscopy untuk Singapura dan Indonesia dan berpangkalan di Singapura. Juga pada kesempatan hari ini, saya juga akan telah menjemput Dr. D. Shuping untuk membahaskan tajuk kedua berkenaan dengan software ICP-MS dari Agilent. So, kita mulakan. Ini merupakan outline presentasi saya. Yang pertamanya, kita akan melihat apa itu sebenarnya Collision Reaction Cell di dalam ICP-MS dan cara ianya beroperasi. Selepas itu, kita juga akan melihat preview tentang aplikasi di mana kita lebih menjurus kepada penggunaan Collision Reaction Cell ataupun CRC singkatannya dan sebagian daripada interference atau mekanisme interference removal. So, mungkin ada sebagian dari bapak dan ibu di sini yang mengetahui bahawa portfolio untuk ICP-MS dari Agilent terdiri daripada single quad dengan triple quad. Dari single quad, kita memang ada tipe Agilent 7,800 dan tipe 7,900. Untuk triple quad, kita mempunyai tipe 8,900. Perbedaan di antara ICP single dengan triple quad adalah seperti yang kita lihat di dalam slide di sini di mana mungkin yang paling ketara di sini ialah di dalam triple quad, kita mempunyai suatu tambahan quadruple, Qpul atau Q1 sebelum Collision Reaction Cell. di dalam single quad, kita tidak mempunyai Q1, cuma ada suatu satu Qpul. Dan Qpul dalam single quad sebenarnya ialah Q2 di dalam triple quad. Jadi, di dalam konfigurasi MS-MS adalah penting untuk kita menggunakan cell reaksi dan dengan adanya Q1 sebelum cell, kita bisa mengawal ion yang bisa masuk ke dalam cell. Dan dengan itu, reaksi di dalam cell adalah mudah dan konsisten supaya analisis kita lebih jitu atau akurat. Di dalam layout ICP MS konvensional atau single quad, ini merupakan tipe yang paling mudah dan mungkin dari segi kosnya paling rendah untuk aplikasi rutin. Layoutnya seperti yang kita lihat di dalam slide di sini untuk ICP MS dari Agilent, kita memang ada sistem untuk penghasilan plasma di mana sampel kita akan diintroduksi ke dalam plasma di bagian ruangan interfasa dan selepas itu, ianya beam ion akan dipiaskan menggunakan off-axis deflector lens. Di sini tidak ada berlakunya pemilihan masa, jadi tujuan di sini ialah kita mahu mengasingkan beam ion daripada cahaya, kerana cahaya biasanya bergerak dalam satu garis lurusnya. Jadi, bila kita memesungkan beam ion, maka cahaya tidak bisa masuk supaya ianya tidak menggangguin pembacaan kita nanti. Selepas itu, kita akan ada collision reaction cell di mana ianya digunakan untuk menghilangkan interference atau spectral interference yang bisa menggangguin analisis kita. Dan selepas CRC, kita akan melakukan pemilihan masa menggunakan analyzer quadruple yang merupakan filter masa dengan satu AMU mass bentuk dan selepas pemilihan masa, maka ianya akan dihitung menggunakan detektor electron multiplier. Nah, ini merupakan layout industri yang standar untuk hampir ke semua ICP-MS di pasaran. Jadi, sebagai rumusan, yang pertamanya, off-axis deflector lens untuk memisahkan ion kita daripada foton cahaya ataupun spesies neutra yang bergerak di dalam satu garisan lurus. Dan nombor dua, penggunaan collision reaction cell CRC untuk menghilangkan spectral interference. Yang ketiga, pemilihan masa dilakukan menggunakan quadruple mass analyzer yang merupakan... Yang ketiga, merupakan analyzer masa quadruple dengan filter masa dengan window-nya satu AMU, makanya satu atomic mass unit. Untuk layout sistem triple quad, ataupun juga dikenali sebagai tandem ICP-MS-MS, lebih hanya di sini ialah kita adanya additional quadruple Q1. Dan untuk Agilent, ini merupakan filter masa di mana kita bisa melakukan setting secara default ianya satu AMU, tetapi kita juga bisa melakukan setting supaya ianya berfungsi sebagai bandwidth, iaitu lebih daripada satu AMU. Dan selepas itu, CRC dengan analyzer quadruple dan elektron multiplier detector-nya sama seperti yang kita telah lihat tadi di dalam single quad ICP-MS. Jadi, lebihannya di sini ialah kita memiliki suatu tambahan quadruple mass analyzer Q1 yang bisa kita ubah mass window-nya daripada satu AMU ataupun lebih daripada satu AMU. Dan selepas itu, kita bisa menghindarkan interference menggunakan CRC ataupun collision reaction cell. Dan seterusnya, pemilihan masa menggunakan second quadruple mass analyzer ataupun Q2. Okey? Jadi, kelebihannya di sini ialah additional quadruple Q1. Jadi, mungkin timbulnya pertanyaan di sini, kenapa kita perlu Q1 ini? Okey? Nanti akan dijelaskan di dalam presentasi, karena ini penggunaan Q1 ini amat penting, terutamanya di dalam CRC, kerana CRC ini collision reaction cell, ya. Jadi, fungsinya ada dua. Satunya, collision. Yang keduanya, reaksi. Semasa kita menggunakan modal reaksi, maka Q1 ini amat penting sekali, kerana ia bisa mengontroli precursor ion yang dibenarkan untuk masuk ke dalam CRC, supaya reaksinya terkawal. Kalau tidak, reaksinya berbagai-bagai, ya. Seperti yang kita tahu, ya. Di dalam kimia itu, kalau kita tidak ada kontroli terhadap precursor yang bisa berreaksi, maka kita tidak ada kontrol terhadap apa yang terhasil. Okey? So, untuk tipe 8,900 ICP-MS-MS dari Agilent, sistem kami bisa berfungsi di dalam modal kolisi ataupun reaksi, jadi, tiada patasannya. Untuk tipe 78 dengan 79, iaitu single quad ICP-MS, ianya juga bisa berfungsi dalam modal kolisi atau reaksi, tetapi di dalam modal reaksi, tindak balasnya agak terbatas. Kita cuma merekomendasikan penggunaan kebanyakannya gas hidrogen, kerana itu bisa kita kawal jenis reaksi yang bisa berlaku. Okey? Okey, dengan penjelasan tadi, mungkin menariknya kita lihat apakah itu collision reaction cell. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk collision reaction cell yang sebenarnya, yang memang ada di dalam peralatan Agilent itu. Dan, kita bisa bayangkan collision reaction cell itu sebagai suatu ion guide, ya, yang merupakan sistem pemfokusan ion yang mudah. Dan, kemudiannya, ianya dikelilingi dengan suatu sistem di mana kita ada entrance dengan exit aperture. Entrance dengan exit aperture ini bisa kita lalukan voltaan yang berbeda, supaya tujuannya untuk kita mempercepatkan ataupun memperlambatkan pergerakan beam ion. Dan, seterusnya, kita di dalam CRC juga ada suatu sistem di mana cell gas atau gas bisa kita lalukan ke dalam, ya. Jadi, memang kita ada pelbagai jenis gas yang bisa kita introduksi ke dalam CRC. Dan, bila kita memasukkan cell gas ini, nah, bayangkan ini cell gas-nya, ya. Jadi, pressure di dalamnya adalah lebih tinggi daripada pressure di luar cell. Dan, sekiranya ini merupakan beam ion kita, ok, dengan menukar voltan di antara entrance dengan exit, ok, kita bisa mempercepatkan pergerakan beam ion, supaya ianya bisa berinteraksi dengan gas di dalam CRC. Seperti mana yang telah kita jelaskan, interaksinya bisa antara kolisi atau bertabrakan ataupun reaksi, ya. Jadi, ianya bergantung kepada jenis gas yang kita gunakan di dalam CRC. Nah, untuk yang berminat, ini ada referensi, ya, untuk key technical review publications, ya. Nanti di penghujung slide ini akan kami berikan detail untuk referensi-referensi ini. Kenapa CRC itu menarik, ialah daripada analisis saintis yang mereka mendapati bahawa jenis interaksi yang kita gunakan di dalam CRC ini, iaitu resolusi kimia, ataupun dalam bahasa Inggerisnya chemical resolution, ianya bisa menghindari kebanyakan daripada interference spectra yang lebih tinggi daripada 600 ribu resolusi. Ini jauh lebih tinggi daripada high resolution ICP-MS yang maksimalnya cuma 10 ribu. Okey. Jadi, maka hampir ke semua jenis spectral interference bisa kami hilangkan atau hindari menggunakan collision reaction cell. Dan dengan itu juga menjelaskan kenapa ianya begitu popular dan hampir ke semua merek ICP-MS sekarang mempunyai versi CRC mereka yang berbeda-beda. Okey. Untuk pagi ini, untuk seminar ini, kami akan lebih menjurus kepada teknologi untuk Agilent, ya. Di dalam CRC Agilent, salah satu, untuk tipe 8,900, salah satu perkembangan terkini ialah Axial Acceleration atau Akselerasi Axial. Di dalam Akselerasi Axial ini, kami menggunakan electrical field supaya ianya bisa menghasilkan suatu gradient beza keupayaan. Okey. Atau beza potensial. Di dalam Axial Direction. Axial Direction is this straight direction di dalam collision reaction cell. Supaya kita ada satu perbedaan di antara potensial pada awal dan pada hujung collision reaction cell. Jadi, dengan adanya Axial Acceleration, kita ada Axial Acceleration voltage di sini. Yang ini tidak ada Axial Acceleration supaya perbedaan di dalam potensi ini, iaitu di antara DC1 dengan DC2 ini, akan mempercepatkan pergerakan atau mobility untuk ion-ion. Dan ini tujuannya ialah untuk mengurangkan backscattering, ya. Backscattering ini ialah semasa pertabrakan, mungkin ada ionnya yang bergerak ke belakang. Dan sekiranya ia tidak maju ke depan, maka kita akan kehilangan sensitivitas. Jadi, tujuannya untuk recover sebagian daripada sensitiviti yang mungkin disebabkan oleh backscattering. Yang kedua, semasa reaksi, jadi produk ion yang terhasil itu lebih gede, lebih besar. Jadi, mobilitasnya, mobilitynya juga lebih pelahan, ya. Jadi, dengan adanya potensi gradient ini, jadi mobility untuk slow produk ion ini bisa kita kerakkan, bisa kita lajukan ke depan. Supaya ianya bisa keluar dari collection reaction cell. Dan dengan ini, bisa menghindari daripada signal cross-talks. Dan yang ketiganya, ialah membolehkan kita mengawal formasi kluster ion, kluster produk ion, iaitu reaksi di antara sel gas, pahamannya amonia dengan logam titanium ini, memang reaksinya cukup pantas sekali. Jadi, banyak kluster ion yang bisa terhasil. Jadi, acceleration ini membolehkan kita mengawal formasi kluster produk ion ini. Okay. Mungkin menariknya, kita lihat mungkin faedah atau benefit acceleration. Di sini, kita menggunakan contoh untuk isotope sulfur. I'm not sure why my slide pointer suddenly stuck. Okay. But, semuanya bisa lihat slide saya, ya. Masih, ya. Okay. So, jadi di sini kita memang ada isotope untuk sulfur. Yang kita lihat yang paling tinggi, ialah 94.9% relative abundance, ya. Pada sulfur dengan masa 32. Dan yang paling kurang, ialah sulfur dengan masa 36. Okay. Maka, di dalam alam kita, okay, in our environment, kita untuk sulfur, sememangnya mempunyai 4 isotope utama, ya. So, jadi jumlah ke semua nilai-nilai di sini, ialah 100%. So, the total of all the relative abundance must be 100%. Now, I'm not sure why my slide is not moving. Ah, okay. Now we can see. Okay. So, over here, ya, di sini kita lihat axial acceleration-nya null atau sifar. Jadi, belum ada axial acceleration. Ini merupakan plot yang berwarna biru di sini. Kita lihat sensitivitasnya untuk isotope- isotope-nya lebih rendah jika dibandingkan dengan plot yang berwarna kelabu atau grey, di mana kita ada axial acceleration voltage-nya sebanyak 2 volt. Okay. Jadi, di sini kita bisa lihat bahawa dengan menggunakan axial acceleration, kita bisa memperbaikin sensitivity ICP-MSX kita terhadap sulfur determination, determination sulfur. Okay. So, with axial acceleration, the SO plus produk ion, kerana kita menggunakan gas oksigen di sini, maka transmisinya 2 kali lebih tinggi daripada tanpa axial acceleration. Okay. Di antara jenis CRC gas yang bisa kita gunakan adalah seperti yang kita lihat di sini, collision, mungkin sebagian bapak dan ibu kenal helium, charge transfer, hydrogen, ammonia, oxidation menggunakan oksigen atau nitrous oxide. Okay. Reduction hydrogen dan yang terkini penggunaan gas seperti haloalkana telah direkomendasikan kerana mereka mempunyai ciri-ciri yang unik sepertinya gas metal fluoride di sini. Okay. So, the mekanisme yang terlibat dalam collision ialah kinetic energy discrimination, KED, ataupun collision-induced dissociation, KED. Dan untuk reaksi, kita mekanismanya lebih kepada gas phase ion molecule interaction yang akan kita lihat sebentar lagi. Okay. So, to summarize, collision, biasanya kita menggunakan gas yang rekan seperti helium. Jadi, prinsip utama, kinetic energy discrimination. Untuk reaksi, kita menggunakan gas yang bisa berreaksi dengan analik kita ataupun interference kita. So, collision mode sebenarnya lebih sering untuk agilin kami gunakan di dalam ICP single quad kami kerana ianya well-established and widely used. No need for the user to understand too much of the reaction. Kerana di dalam sini tidak ada reaksi, cuma ada kolisi atau pertabrakan. Dan kita menggunakan diskriminasi tenaga kinetic. Untuk reaksi, jadi ini lebih complicated. Jadi, kita harus ada suatu sistem untuk mengawal reaksi kimia yang berlaku. Apakah sistem itu? Akan kita lihat sebentar nanti. So, let us understand a little bit of the difference between collision and reaction. So, the table ini akan memberikan kita suatu ringkasan atau summary di mana untuk collision, the mechanismanya, difference in ion size using KED. Jadi, perbedaan di dalam saiz ion di antara misalnya dari contoh tadi, kita lihat asen ini cuma satu atom asen. Tetapi yang interference spesiesnya ialah seperti argon klorat di dalam analisis lingkungan seperti air laut yang bisa menghasilkan ion argon klorat yang lebih besar saiznya daripada asen. Dan untuk target viewersnya, di dalam collision ialah polyatomic ion only. Background equivalent concentration improvement, satu hingga tiga order. Gas, helium. Dan ease of use, very easy. So, user does not need too much training. Berbanding dengan reaction mode, untuk modal reaksi, mekanismenya ialah perbedaan di dalam reactivity terhadap jenis gas yang kita gunakan di antara ion analik kita dengan interferennya. So, target interference can be anything. Atomic interference, isobar, polyatomic ataupun double charge. Nanti kita akan berikan contoh tentang double charge yang mungkin lebih menarik dalam analisis lingkungan. Background equivalent improvement, dua hingga enam order improvement. Jadi, lebih bagus daripada collision. Jenis gasnya lebih banyak. Yang utamanya, hydrogen, oxygen, ammonia, metana dan sebagainya. Ease of use, di sini ianya rumit sedikit kerana reaksi lebih spesifik. Jadi, kita membutuhkan optimisasi metoda untuk matrix sampel yang berbeda-beda. Dan, perbandingan di antara sistem modal kolisi ialah, ianya bisa digunakan dalam single atau triple quad. Untuk modal reaksi, dia lebih reliable ya, fungsinya dengan menggunakan triple quad. Kerana di dalam triple quad, kita mempunyai extra Q1 quadruple. So, jadi mari kita lihat ke poin nombor dua presentasi, iaitu application preview with CRC interference removal mekanisme. Mekanisme pertama ialah collision menggunakan sistem inert. So, mungkin di antara bapak dan ibu pernah lihat presentasi dari Agilent yang menerangkan sistem kinetic energy discrimination. Iaitu contoh yang kita berikan ialah bagaimana kita bisa menganalisis logam asin dalam sampel lingkungan daripada interference agen klorida misalnya dalam air laut. Dan, kita menggunakan gas helium. Jadi, di dalam collision reaction cell, perbedaan tenaga kinetik di antara analit asin dengan polyatomic ion agen klorida ini akan kita gunakan supaya pada penghujung selnya, bila kita menggunakan suatu potential barrier, ia ini akan membatas pergerakan polyatomic ion agen klorida yang warna merah, plot warna merah di sini kerana kehilangan tenaga kinetik yang pada asalnya sama, lebih tinggi. Okey? Kerana saiznya lebih besar. Jadi, probabilitas pertabrakannya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan analit ion asin. Jadi, dengan itu, kita bisa membedakan menggunakan diskriminasi tenaga kinetik. Itu secara umum yang biasanya kita gunakan di dalam presentasi customer. Tetapi, oleh kerana bapak dan ibu telah mengambil masa, sudi meluangkan masa bersama kami, maka untuk presentasi hari ini, kami akan memberikan lebih penerangan tentang proses kinetik energy discrimination, ya. Yang digunakan untuk mengawal interference yang bisa berhasil di dalam CRC menggunakan low mass in a gas. Okey? Dan digunakan untuk mengurangkan interference daripada ion polyatomic yang bisa terhasil di dalam plasma ataupun interface vacuum. Dan model yang kita gunakan, model kolisi yang kita gunakan ialah dikenali sebagai hard sphere collision model, iaitu berpandukan kepada jari-jari van der Waals di antara ion dengan sel gas yang kita bisa lihat di sini. Jadi, ini mungkin yang masa ion kita, ini masa gas kita. Jadi, untuk semasa pertabrakan berlaku, memang ada secara matematik collision model yang dikenali sebagai hard sphere. Dan ini merupakan sedikit formulir untuk cara kita menghasilkan original energy, initial ion kinetic energy form in the plasma. Dan the final kinetic energy, EF, berpandukan formulir matematik di sini. Okey? Dan referensinya ada diberikan di sini juga. Jadi, dengan adanya kedua formulir ini, sebagai contoh untuk asin di dalam matriks klorida kita tadi, jadi, the final ion kinetic energy merupakan fungsi di antara initial ion kinetic energy dengan bilangan pertabrakan, number of collision events. So, for arsenic plus, using the formula yang kita lihat tadi, the number of collision is actually calculated as 10. Let us take it as 10. And untuk argon klorida, kerana saiznya lebih besar, jadi N-nya ialah 20. Bila kita masukkan ke dalam formula kita tadi, maka kita bisa menghitung final kinetic energy. Dan ternyata di sini, bahawa final kinetic energy untuk ion asinnya lebih tinggi daripada argon klorida, iaitu 8,7 EV berbanding dengan 3,2 EV. Jadi, post cell barrier potential yang kita pilih, harusnya lebih tinggi daripada 3,2 EV, supaya argon kloridanya tidak bisa keluar, tidak bisa keluar dari cell, dan harusnya lebih rendah daripada 8,7 EV. Oke? Jadi, dengan itu, kita lihat kembali kepada slide asli kita tadi, dengan memasukkan nilai-nilainya, iaitu initial ion kinetic energy, sekitaran 24 elektron volt, dan final kinetic energy, 8,7 dengan 3,2. Jadi, dengan menggunakan potential barrier, iaitu sekitaran 5 EV, ini akan bisa menghalang ion argon klorida yang merupakan interference daripada keluar, daripada cell. Jadi, mungkin untuk bapak dan ibu di, yang pada pagi ini, yang menggunakan sistem agilent, tipe 7,8, 7,9, ataupun 7,7, jadi, pemahaman kenapa kita, eh, kenapa kita ada settingnya 5 EV di dalam, beda di dalam octopole bias dengan, the quadruple bias. Oke? So, ya lah. Ini merupakan penerangannya. Oke? Jadi, Mbak, saya tahu lah. Di mana? Eh, Lukey? Oke. Memang kita ada nota aplikasi untuk direct analysis of seawater, di mana kita juga menggunakan HMI untuk online aerosol dilution. Jadi, untuk bapak dan ibu yang berminat, ya, ini penggunaan HMI-nya di sini, dilution case-nya, dan juga sedikit data tentang detection limit yang bisa terhasil. Oke? Dan juga analisis logam, nickel, copper, zinc, cadmium dengan timbal sekalian, eh, eh, di dalam sample referensi, eh, dan juga spike recovery-nya yang cukup bagus kita lihat di sini, ya, di bawah, eh, plus minus, lah, 15%. Juga untuk analisis air lingkungan, eh, metoda USEPA 6020A, di mana modal yang digunakan, eh, ialah tipe 79, iaitu lebih kepada kolisi, ataupun no gas, NG itu ialah no gas, dan di sini, eh, dan di sini merupakan parameter untuk operasi ICP-MS-nya, eh, dan penggunaan sistem ESI prep fast, eh, ataupun discrete sampling system, eh, dan, eh, detection limit yang dengan masa integrasinya juga kita lihat di sini. Jadi, untuk ASEN, kita bisa mencapai method detection limit serendah 0,04 PBB. Untuk informasi lanjutan, ini memang ada dalam nota aplikasi Agilent, eh, yang sekiranya bapak dengan ibu berminat, sila hubungi Agilent, ataupun, eh, menerusi pihak, eh, UNITAMA. Okay. So, we have actually, in this application note, show you the complete data untuk, eh, sample references seperti NIST-1640R, sediment, eh, itu lumpur, eh, as curang, sample sungai, dan juga, eh, tanah-tanah, eh. Okay. So, I will not go through too much details because we are running a bit short in time. So, untuk aplikasi CRC, reaksi ini, eh, kita akan menggunakan video ilustrasi. So, let us have a quick look at this video illustration. Agilent's Quadrupole ICP-MS Instruments provide market-leading performance for matrix tolerance, interference control, and linear dynamic range. Since the year 2000, collision reaction cells have dramatically improved the control of interferences in ICP-MS, particularly for complex, high-matric samples. This is one of the main reasons for the wider adoption of ICP-MS in industry and commercial laboratories. Conventional Quadrupole ICP-MS instruments can use reactive cell gases, but these instruments don't have a mass filter before the cell. So, there's no way to stop unwanted ions from entering the cell and reacting with the cell gas. The mass spectrum will contain ions from the sample and new product ions from the matrix and analytes. So, any changes in the sample composition will lead to different peaks appearing in the mass spectrum. For example, when sulfur is measured in oxygen reaction mode, the main isotope, sulfur-32, is measured as a sulfur oxide product ion at mass 48. But SO at mass 48 is overlapped by calcium 48, titanium 48, and an argon carbon polyatomic ion. So, the sulfur result is unreliable if any of these elements is present in the sample. The new Agilent 8900 ICP triple quad provides the solution. The 8900's tandem mass spectrometer configuration uses an additional quadrupole mass filter, Q1, placed before the cell. In MS-MS operation, Q1 controls the ions that can enter the cell. The same reaction chemistry is used, but Q1 controls the target sulfur isotope that can enter the cell. Q1 rejects the calcium, titanium, and carbon masses. So, these other ions no longer appear in the mass spectrum and can't form overlaps on the SO product ions. MS-MS ensures that the reaction product ion spectrum is consistent and predictable even if the sample composition changes. Building on the success of the Agilent 8800 ICP triple quad, the new second generation Agilent 8900 provides the power of MS-MS mode combined with the robustness and productivity demanded by commercial and industrial laboratories. Okay, jadi itu merupakan video singkatan yang fokus kita ialah cara siasi modal reaksinya berfungsi, ya. Yang kita lihat di dalam video tadi. Jadi, sebagai ringkasan, the basis for collision reaction cell dalam modal reaksi ialah kita harus mempertimbangkan ilmu termodinamik, iaitu the energetics of reaction gas selection yang bisa kita mungkin untuk yang jurusan kimia mengenali di antara reaksi eksotermik di mana entalpi untuk reaktannya perhitungannya adalah negatif jadi reaksi ini akan secara spontan bergerak ke depan di mana produknya, produk ionnya akan terhasil. Sekiranya delta H-nya lebih daripada 0 maka ini merupakan reaksi endotermik yang membutuhkan apa ini kita memberikan tenaga supaya reaksinya bisa berlaku. Dan oleh kerana siasi di dalam siasi kita ianya beroperasi pada temperature kamar iaitu under STP iaitu standard temperature pressure biasanya temperature-nya 25 darjah Celsius ok or 295 Kelvin maka kita akan melihat lebih kepada gas yang bisa berreaksi dengan reactant secara spontan iaitu reaksinya exotermik so that is favorable not the unfavorable yeah so as I mentioned a little bit di dalam siasi kita dalam modal reaksi kita ada dua jenis modal iaitu on-mask mode di mana analitnya diukur secara on-mask so kita bisa menggunakan contoh di sini di mana analitnya kita ialah wanadium iaitu dengan masanya 51 dan interferensnya di dalam kehadiran air laut ialah klorin okside dan jika kita jumlakan masanya juga 51 jadi ada interferens di sini dengan menggunakan gas ammonia di sini maka reaksi yang berlaku ialah kita lihat di sini ammonia tidak berreaksi dengan wanadium tetapi ianya berreaksi dengan klorin okside dan jenis reaksinya ialah charge transfer di mana charge pada klorin oksiden dinutralkan dan oleh kerana ianya dinutralkan maka ianya tidak bisa keluar semasa Q2 nya setting 51 kerana kita cuma bisa mengukur ion yang bercarge ataupun ion di dalam ICP-MS sekiranya ionnya tidak bercarge walaupun masanya sama ionnya tidak bisa diukur nah interference daripada klorin ion klorin tidak akan berlaku di sini karena Q1 settingnya 51 dan masa ionnya 35 jadi di sini dia akan dipisahkan menggunakan Q1 ok so modal on mass reaction is useful semasa analitnya tidak bereaksi tetapi cuma interference yang bereaksi Q1 dengan Q2 settingnya sama iaitu masa yang sama 51 untuk mass shift mode ok untuk mass shift mode atau modal mass shift di sini contoh yang sama tetapi gas yang kita gunakan sekarang ialah oksigen nah yang kita mau di sini ialah wanadium akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan produk ion iaitu wanadium okside dengan masanya 67 dan kerana masanya sudah berubah daripada 51 kepada 67 maka interference daripada klorin okside yang masanya 51 tidak akan berlaku lagi kerana klorin okside tidak bereaksi dengan oksigen tidak berlaku tidak spontan dan yang harus kita perhatikan di sini ialah ion zinc dimana masanya 67 dan sekiranya ianya tidak berhiasi dengan oksigen maka ianya bisa keluar 67 juga tetapi karena kita mempunyai Q1 dimana settingnya 51 di sini maka zinc dengan masa 67 akan di di halang dihadang daripada masuk ke dalam si reaksi dan dengan itu tidak bisa menggangguin dengan analisis kita jadi mass shift mode modal mass shift mode ini biasanya digunakan semasa analiknya bereaksi dengan sel gas yang kita gunakan dan reaksinya berpandukan kepada pertimbangan energetik yang kita lihat iaitu imu termodidermik tadi dan dengan adanya Q1 yang beroperasi pada unit mass resolution ini menjamin hal C untuk precursor isobar ion yang bisa menggangguin akan dihadang daripada masuk ke dalam CRC jadi ini menerangkan kenapa Q1 itu begitu penting di dalam ICP MSMS atau ICP triple quad mungkin di sini ada pertanyaan bagaimana kita tahu kerana kita ada pelbagai jenis sel gas apakah ada referensi dan memang Agilent telah menerbitkan suatu publikasi iaitu di dalam publikasi ini kita memang ada data reaksi untuk 70 elemen menggunakan sel gas yang biasanya kita rekomendasikan seperti oksigen ammonia dan hidrogen dengan ICP triple quad kami referensi ini bisa bapak dan ibu dapat satu kopinya daripada Agilent ataupun menerusi Unitama ok so salah satu aplikasi yang ingin saya jelaskan di sini ialah bagaimana kita bisa menggunakan oxygen mass shift mode untuk menghindarkan interference daripada W charge W charge interference biasanya akan berlaku dan ianya bisa menghindari analisis ion analis seperti asin kalsium skandium selinium dengan zinc ok karena ICP MS kita memang mengukurnya berpandukan kepada nisbah atau rasio mass to charge ok sekiranya Z nya ialah 2 maka mass ini akan dibagi 2 ok so kenapa kita ada gangguan di sini misalnya di sini kita ada elemen kalsium skandium zinc arsen dengan selinium dan jenis W charge isobar di sini masih ingat kita harus M over Z di sini Z nya 2 jika dibagi 2 dengan 2 maka ianya akan mempunyai masa yang sama dengan analis elemen kita nah kolom ketiga di sini kita lihat oh ternyata bacaannya recovery yang ini CRM 198% hingga setinggi 1600% iaitu lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya atau certified value jadi resultnya cukup jelek sekali di sini menggunakan cuma helium collision dan ternyata collision mode nya tidak bisa menghindari interference daripada W charge isobar tetapi menggunakan ICP-MSMS dengan oxygen mass shift mode kita lihat semuanya resultnya benar jadi kerana di sini memang kita telah bereaksi menggunakan reaksi analis elemen kita dengan oksigen menghasilkan produk ion oke kita dan di sini zekonium sebagai contohnya tidak bereaksi dengan oksigen jadi ianya tidak akan menghasilkan interference jadi ini merupakan salah satu cara di mana ICP-MSMS nya ternyata lebih lebih bagus daripada single quad ICP-MS dalam menghindari interference daripada W charger ions untuk yang mungkin ini untuk lebih kepada orang-orang dari Batan ya dan mungkin untuk Indonesia secara luasnya kerana memang ada usaha dari mungkin pihak pemerintah ke depan nanti mungkin melihat kepada penggunaan tenaga nuklear dan salah satu produk sampingan daripada penggunaan reaktor nuklear ialah nuclear waste treatment ataupun dan final disposal jadi salah satu cara yang digunakan di dalam treatment sisa-sisa nuklear ialah menggunakan teknik yang dikenali sebagai vitrification di mana liquid effluent effluent cairan daripada nuklear fuel ok span nuklear fuel ini akan digabungkan dengan borosilicate glass seperti kaca ok dan liquid effluent ini akan diperangkap ya so immobilize in the borosilicate glass sebelum ianya disimpan di dalam bumi kita iaitu di geologic formation so this applicasi paper ok actually discusses the need to understand ya diantara physical dengan chemical mechanism of the borosilicate glass semasa ianya disimpan di dalam bumi dan untuk itu kita menggunakan tracer isotope untuk kerana kaca itu biasanya silikon ya jadi menggunakan silikon tracer yang kita spiking iaitu masa 29 silikon to trace the ions exchanged between the liquid effluent and the glass ok so dengan adanya teknologi ICP MS ini dia akan membolehkan kita melakukan secara akurat analisis isotope silikon yang di dalam ICP single quad ICP MS single quad ianya mungkin sulit kerana ada atmospheric monoatomic ataupun polyatomic isobar yang bisa menghindari analisis silikon tetapi dengan ICP MS MS ianya tidak menjadi masalah ok so as we all know seperti yang kita tahu silikon mempunyai 3 isotope ya dengan masa 28 29 dengan 30 dan jenis polyatomic isobaric interference yang berkaitan dengan 28 ialah seperti yang kita lihat di sini nitrogen dimer ataupun CO N2H ataupun NO plus ya dan dengan menggunakan reaksi menggunakan sel gas oksigen ya produk ion sebagai contoh untuk 44 yang pertamanya ialah silikon oksad tetapi untuk silikon oksad di sini sekiranya sampel kita itu mengandungi kaosium memang kacau ada kaosium maka mungkin masih berlaku interference ya kita lihat monoatomic dan polyatomic isobaric interference di sini so does it mean that ICP MS fail ya tidak bisa digunakan this is where the interesting part comes in ya so of course yang kita tahu ialah must shift mode menggunakan oksigen tetapi kita juga bisa menggunakan berpandukan kepada termodinamik produk ion yang yang sekunda iaitu maksudnya instead of SiO we can consider SiO2 jadi Q1 settingnya 28 29 30 untuk silikon dan Q2 nya untuk secondary ion of silikon oksad 60 61 62 so secara rikasan tadi kita lihat sekiranya reaksinya silikon oksad maka kita masih ada interference pada masa 44 di sini tetapi menggunakan Q2 settingnya 60 tidak ada interference so this is one way of showing the possibilities menggunakan ICP MS so there's a lot of understanding of the reaction chemistry on ICP MS that's why it's so exciting it is still a lot of research work yet so just now I mentioned to trace the mobility of the liquid nuclear waste effluent in the immobilized borosilicate kata kita spiking and reach isotope of silikon at 29 so by adding this 29 isotope the ratio the silikon isotope ratio that we are targeting is what you see over here at different different concentrations of addition so and what is being measured okay over here corresponds very nicely I'll give you example for the 50 the 50 plus per 100 addition enrichment of the silicon isotope so what so so shows that the difference is not significant and it's very accurate between what is spike and what is obtained okay so even at different enrichment ratio So, sebagai ringkasan ya, so I hope in this morning's presentation, presentasi kami telah memberikan kepada bapak dan ibu semua informasi tentang bagaimana teknologi Collision Reaction Cell ini yang sekarang ini bisa digunakan untuk menghilangkan atau menghindari interference isobarik yang pelbagai-bagai di dalam analisis ICP-MS. Untuk Agilent, teknologi CRC kami bisa menggunakan sama ada kolisi ataupun reaksi. Menggunakan kolisi biasanya yang utama ialah kinetic energy discrimination yang menggunakan gas dengan masa yang ringan seperti helium. Ini merupakan suatu kaedah yang simple, mudah digunakan dan juga selamat kerana helium itu gasnya tidak berbahaya. Ok. Menggunakan tandem mass spectrometer, ok. Dari Agilent, kita bisa menggunakan bandpass ataupun MS-MS mode. Di dalam mode modal MS-MS, kedua-dua quadruple Q1 dengan Q2 akan dioperasikan dalam sebagai filter unit massah, satu AMU. Dan dalam operasi ini akan membolehkan kontrol yang precise ya, kontrol yang akurat berhadap reaksi kimia sama ada di dalam on mass ataupun mass shift mode. Dengan ini akan mengizinkan reaksi dalam fasa gas diantara ion dengan molekul lebih berhasil ataupun lebih sempurna reaksinya. Dengan ini, potensi untuk ICP MS-MS menggunakan resolusi kimia untuk menghindari interference spektral lebih berjaya. Ok. Maka dengan itu, terima kasih di atas kehadiran bapak dan ibu sekalian. Dan ini merupakan sebagian daripada referensi publikasi jurnal yang digunakan di dalam presentasi saya pagi ini. Ok. Terima kasih. Kepada mungkin ke Pak Luki. Ok. Terima kasih, Stephen. Sekarang kami akan mengundang membicara kedua kami, Dr. Lee Shuping, untuk membahas bagian dari software. Ok, Dr. Lee, you can start your presentation. Thank you. Ok, let me share my screen. Ok. So, you can see my screen now? Yeah, yes. You can see? Ok. Good morning, everyone. My name is Su Ping. I'm the Atomic Application Scientist based in Singapore. So, my role is basically support customer's application needs. For example, the sample analysis or the trainings or some application method set up and do some instrument demos. Ok. Today, my topic is mainly focus on the software. Some features might help the customer. So, this is the topics I'm going to talk about for the software. Ok. So, the first one is method wizard. So, what is the method wizard? Basically, this is a software feature which can help the customers to build up the analysis methods step by step. So, when you try to set up a new batch folder, so you can choose the method wizard. Ok. And then you click create. Ok. And then you just follow the step. Ok. So, ok. So, you can use the preset method. Ok. So, you choose the preset method. What is the preset method you want to to use? And then you click next. Ok. Then you will see the purity table. So, here you can select what kind of elements you are interested to run. Ok. Once you finish all the elements, you can click next. And here you have two choices to choose. So, one is optimizing for speed. So, if you want to have a fast results to come out. So, the detection limit is not so important. So, you want to speed up the analysis. Then you can choose the speed. But if you want to have a better detection limit, then you can choose the low detection limit mode. Ok. So, it based on what kind of choices you choose, then you click the optimization. If you optimize the plasma mode, the tuning conditions, the masses, and the integration time, cell gas is smooth and internal standard. Once you optimize all these parameters, and you can submit your sequence to run. Ok. The second one is UHMI and HMI. As you may know, for traditional ICP-MS, what we can analyze for the TDS sample is less than 0.2%. So, if you have samples which have the TDS higher than 0.2%, what you can do is you might do manual dilutions before you can introduce into the ICP-MS. So, when we come out this ultra high matrix introduction system or core high matrix introduction systems, which can dilute the sample, use the gas state. So, basically, it's using aerosol dilution, which can reduce your sample preparation time. So, you don't need to do the pre-dilution. When you introduce your high TDS samples. So, you will reduce your preparation time. And also, we will reduce your reagent consumptions. And also, when you do manual preparation, it might introduce some contamination. So, you will reduce the contamination risks, because it's at the argon online. So, you don't need to do anything. It's all software control. Okay. Also, it will reduce human error. So, when you somehow calculate wrong, then the dilution factor may long. So, you won't be getting the correct answers. So, how you set up the UHMI and HMI is all software based control. So, basically, you just need to tell the software how many time dilutions you want, then the software you automatically calculate. Yeah. What is the dilution gas portions to use versus the nebulizer gas portions. Okay. So, how you set up the HMI or UHMI? Similarly, you will go to the new batch and then you select, instead of the master wizard, you select the preset method. Okay. In the preset method windows, you will see two different categories. One is the application method. So, which, which we will have some application method already incorporate in this software. And the other one is a general method. So, in the general method, you will see high metrics, low metrics, and general purpose. When you select the high metrics. So, in the tune page, you will see these buttons. Okay. So, you will see the software can do four up to 100 times dilution based on the total dissolved solids in your samples and how you set up how many time dilutions you want to the software do for you. Okay. Another topic is user tune. Why we want to use user tune? Normally, what we use is a standard tube. The standard tube is use the standard configurations to do the tuning. So, when you are doing some special applications, for example, the LCGC integration analysis, or the laser operation, or organic sample analysis, the configuration is not standard configurations. So, then you need to set up the non-standard configuration tuning. Okay. Which is called user tune. Okay. So, this is an example of the non-configuration, non-standard configuration, which is for the organic solvent analysis, which we will use a smaller injector torch. And also, we will use a bit of the oxygen gas oxygen to burn up the carbon. And also, lower SC temperatures to reduce evaporation of the solvents. Okay. So, how... Yeah. So, if you don't use oxygen gas to burn up the carbon, you can see there's a carbon build up and eventually the cone will be clogged and then you won't see anything. So, how to set up the user tune? Basically, you go to the option button and go to setting and then you choose enable user tune. Okay. And then in the plasma gadgets, you drop down and then you can configure the information sequence to user tune. Okay. Once you set up the user tune, you can import the tune mode from a batch with non-standard setup. Okay. Once you import all the tunes, you can choose basic tune mode. For example, non-gas or hydrogen mode or helium mode or high-energy helium mode. Okay. For X-Lens, typically, we select non-gas mode. For X-Lens, typically, we select hot and cold mode. Okay. Let's come to the new topic, new IntelliQuan. So, this January, we launched a new software called MassHunter 4.6. In the new software, we introduce this new feature called IntelliQuan, which previously you may also know as a quick scan. Why we changed the name to IntelliQuan is we want to leveraging on the IntelliQuan from our ICP expert. So, we want to unify the name for both atomic instruments. So, basically, the IntelliQuan will use the quick scan data, okay, which is, which is different, is we increase a bit of the integration time for the lower mass elements so that you can get better sensitivity because this quick scan data usually we will obtain in helium mode. Okay. And also, in the IntelliQuan, we will provide the total metric solid information and also new automatic calibrations, okay, you will set up the automatic calibrations for the IntelliQuan. And also, you can see the IntelliQuan heat map of the elements and outliers. And then the heat map can view in the eye IntelliQuan tab or the full quantum tab. Basically, you can see the IntelliQuan data in Okay. And these features will allow user to gain a real insight into their samples without efforts. So basically, it will give you general ideas what's inside your samples and what is the relative concentrations of your samples and how high is your sample matrix solids inside your sample as well. Okay. So this total matrix solids is a new feature in the IntelliQuan. Basically, these functions will calculate the approximate solid levels in any samples analyzed. So it can display in full quantum and IntelliQuan tabs. These TMS results basically relies on correctly calibrated mass response. Okay. This T, total matrix solid is a unique and unique features and provide great insight into each sample running with into the batch. So if you so happen, say, hey, how come my internal standard recovery is not so good, then you can back to check whether the TMS is high. So then you can see, oh, it's the metric suppressions. Also for the IntelliQuan analysis, the calibration is very easy to set up. So basically the IntelliQuan will automatically use the highest full quantum calibration level, whichever you set into the batch. And once you do the semi-quant calibration, it will automatically calibrate the response factors. Okay. So if you have, of course, if you have more elements inside your full quantum calibration standards, you will get better response factors. Okay. If you have only few elements, then the response factor may vary a bit. Okay. Once you update the response factors, it will automatically assign during the sample run. Okay. So as I mentioned, for the new IntelliQuan, we will give the heat map showing. So basically, you can see different color for different elements. So for example, you will see very light colors because it's high concentration. So relatively pink pinkish colors is maybe the level is low. Okay. And also the two tips can display concentration or outline. Yes. Okay. With the IntelliQuan. So as you can see, it's a whole purely table information. So you can get more information from every samples you are analyzing. So not just the elements you choose. Okay. You can get the whole pictures of your sample information. Okay. Okay. So the sample insight, you can see from the, so also the IntelliQuan can help you to identify some unexpected mistakes. For example, for, uh, if you are samples supposed to be, uh, dissolved or dilute with, uh, HCL. But if you are in IntelliQuan, you see the chloride concentration is a bit low, then it will probably indicate that the HCL was not added to the sample. So then you can identify that. Okay. Okay. Also the IntelliQuan can make, uh, can tell you the possible interference for the analyze you are interested. Okay. Okay. For example, here, the arsenic and selenium, and zirconium. So you can indicate, uh, there's a, there might be interference for these elements. Okay. And so this slide shows you the IntelliQON, showing IntelliQON page or the FUQON page. As you can see, this is the FUQON page, so you can see the calibration curve, and below is the heat map, this is the internal standard recovery chart, okay? So this is under IntelliQON page, okay? When you change from sample to sample, you will see different heat maps to come up, okay? Shows you the whole information for the individual samples, okay? So what is the compatibility for the new software, basically, as you can see in the tables, okay? So if you have an old version of the software you want to upgrade to 4.6, you can upgrade, okay? But you need a new license, basically, you need to purchase the new license, okay? And also, the Master Hunter 4.6 is a customer installable. So basically, once you purchase the software, so you can install yourself. You don't need the engineer to purposely come down to your site and help you to do the installations. So let's move to the last topic is ICP Go, which is a web browser-based software. So basically, it's a very simple interface and it can control your entire runs. So it's a workflow-based software designed specially to meet the need of routine production labs to run the standard methods. So you don't need to have the very experienced chemists in the lab. So basically, you can have the technician who is not very experienced with the ICP OES who can also run the sample analysis, use the ICP Go. So it's simple enough to learn in a day. So basically, in one day time, you definitely know how to use this software. So it will reduce the cost of training of the new users and allow the operators to switch between instruments with EZ, okay? And also, because it's a web browser-controlled software, so if you have the instruments, basically can be accessed and controlled remotely from like a handheld device, such as an iPad or the Android tablet. And the ICP Go is compatible with almost all our existing ICP instruments, okay? So basically, this is specially designed for the workflows required for the routine product labs running standard methods, as I mentioned, right? You might not have so many experienced chemists who can run the samples. So basically, when you use this ICP Go, you can have the technician to do the job. And the MassHunter is operated as a shell with a very simple interface, which is a very intuitive interface, so it's fast and easy to learn. And also, you can learn in one day, so it's very productive. So what is the workflow do? So basically, the experienced lab chemists can define the method and quantify and validate the method according to the requirements and the regulations. And then, the final method is saved as a MassHunter template. And then, eventually, this template will load into the ICP Go, and then it can be run with the sample loaded in the auto-samplers. So the full method basically is a full ICP MS acquisition and the DA methodology inside the template. And also, you can put up the QC parameters and check tuning parameters and check on any predefined sample information and sample report templates. You can also include all these information in your MassHunter template. So the ICP Go basically uses a browser interface. So basically, you can use either Google Chrome or Microsoft Edge. So once the batch is run, the ICP Go can even be closed. So you can close the ICP Go software. So basically, in the background, MassHunter will operate as a service. So you don't need to really open the MassHunter. But in the background, the MassHunter is running. It's like a web server operates as a connection between the browser. Okay, then the browser then connects to the server. Okay. So if you don't have internal internet or internal connections, it also can be can use the ICP Go. Okay, to control the instrument as long as you are in the small. Okay. So basically, you can use your direct computer, which is connecting to the instruments to control the software. Or you have like a local small hubs so that it connects maybe few computers. You can also use the software to ICP goes to control. So you don't really need internet connections. But if you have the internet connections, there will be more connection options. Okay. So then also you can control the instruments from your home. Use your even use your tablets. Okay. But for securities that the connected devices must be the same networks as MassHunter workstations. So it's either local networks. So if you are in the same building with your instruments, then you can use the company Wi-Fi. Yeah. And but if you are at your home, then you need to use the VPN to access the ICP Go. Okay. So if you have internet access, then you can use more devices. Okay. The web browsers on Connectster. Then you can use like Windows, ISO, Android and Marcos. Okay. But you can only use Google Chrome and Edge to load the ICP Go. Okay. Okay. So this is the login page. So firstly, you need to log in the ICP Go. Once you log in and then you check the status and the optimization of the instruments. And then you click Plasma on. And then you will automatically do the startup tunings, checkings, whether we pass the test or not. Once this done, then you can load the templates from. Okay. And then you can build up the batch files. Once you build up the batch files, then you can submit to run. Okay. In the sequence running time, if you have urgent samples or QCs you want to add in, you still can add in so you can monitor the progress or you can even queue up the urgent samples. Okay. And then in the meantime, you can also review the results, see whether the calibration is okay. Whether you have any QC failures or these. Okay. Before the sequence is finished. So basically ICP Go is a focus and simple workflow solutions for any routine analytical lab. It's very easy to use. Okay. So what you need to have is you will have like a high metrics introduction or UHMI. So for the HMI is for our 7,800 ICP MS, UHMI is for our 7,900 ICP MS. Or you can use the ICs. So basically it's a integrated sample introduction system, which will be faster. Fasten your sample analysis time, reduce your analysis time. So you also need to have the auto sampler. Okay. Yeah. So these are all the features you have. Okay. So basically the ICP Go is the easiest ICP MS in the world. So it's the simplest software of any ICP MS instruments. Yes. And it's a browser basis. So basically you can use it on a local PC or you can use on a connector devices. So for example, you can use your iPhone tablets or Android tablets to control your ICP instruments. Okay. And operation system independence. You just need a browser. Okay. It's designed for tablet and PC control. So it's a very flexible. You need to use edge or Chrome to control the software. Okay. Use the full ICP MS mass hunter features very easily. And you can log in from anywhere. So it's a multi user accessible. So basically you can have a lot of different functions. Like, for example, you can set up admin roles, active or inactive roles. Okay. Okay. So that's all my presentation. So if you have any questions, you can feel free to ask. Okay. Okay. Terima kasih Dr. Lee. Mr. Steven dan Dr. Lee sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chat box. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih ada pertanyaan, mungkin bisa diketik di chat box atau ditanyakan langsung dengan unmute microphone. Ya. Mungkin kita bisa berikan lima sampai sepuluh menit ya, Luki, Pak Luki. Yes, I think we have tried to answer as many of the questions. I think we have answered almost all of the questions actually. Just probably giving like a few more minutes for everyone to see if they have any more. Yeah, unmute themselves and if they have more questions. And then I believe all the participants will also need to do the attendance in the Google form that is being shared so that you can get the e-certificate and the material. Okay. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Luki bisa ada tambahan yang ingin disampaikan? Oke, baik. Baik, memang apabila memang masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan, itu bisa langsung WhatsApp ke nomor kami atau email atau hubungi kami dari PT Unitama Analgika Perkasa. Baik, Bapak Ibu semuanya. Masih adakah yang ingin dipertanyakan? Jika memang sudah, maka kita mungkin dapat akhiri ya, Miss Melda. Ya, sure. Oke. Oke, thank you, Stefan. Thank you, Stephanie. Oke. Ya, thank you, Melda. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akhiri untuk webinar kali ini. Terima kasih dari kami PT Unitama Analgika Perkasa dan Agile Teknologis. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Ya,? Ya, hitap. Ya, hitap. Terima kasih.